8, 5, 2 2, Partai Gerakan Indonesia Raya 6, 2, 7 Calon 1, 3, 4, 3 Calon 2, 1, 0, 4 Calon 3, 7, 1 Calon 4, 6, 4 Calon 5, 3, 9, 5 Calon 6, 4, 2 Calon 7, 1, 7 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 6, 6, 3 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3, 0, 2 Calon 1, 5, 1 Calon 2, 1, 2, 4 Calon 3, 3, 1 Calon 4, 9, 1, 1 Calon 5, 2, 3 Calon 6, 8 Calon 7, 1, 0, 2, 1 Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 4, 7, 1 4, Partai Golongan Karya 1, 9, 2 1, Calon 1, 5, 0 Calon 2, 3, 2 Calon 3, 2, 6 Calon 4, 3, 7 Calon 5, 9 Calon 6, 6 Calon 7, 6 Jumlah suara sah partai politik dan calon 3, 5, 9 5 Oke saya ulang 4, Partai Golongan Karya 1, 9, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 3, 5, 9 5, Partai Nasdem 1, 2, 3 Calon 1, 5, 8 Calon 2, 2, 4 Calon 3, 1, 0 Calon 4, 2, 0 Calon 5, 9 Calon 6, 9 Calon 7, 3, 7, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 6, 2, 6 6 Partai Buruk 2, 6 Calon 1 1, 1 Calon 2, 5 Calon 3, 3 Calon 4, 0 Calon 5, 1 Calon 6, 0 Calon 7, 0 Jumlah suara sah partai politik dan calon 4, 6 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia 1, 5, 5 Calon 1 1, 3 Calon 2, 1, 1 Calon 3, 1, 0 Calon 4, 1 Calon 5, 2 Calon 6, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 9, 5 8 Partai Keadilan Sejahtera 3, 2, 5 Calon 1, 2, 9, 7 Calon 2, 1, 2, 8, 1 Calon 3, 4, 0 Calon 4, 1, 5, 6 Calon 5, 1, 1 Calon 6, 1 Calon 7, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 1, 1, 4 9 Partai Kebangkitan Nusantara 2 Calon 1, 4 Calon 2, 1 Calon 3, 1 Calon 4, 1 Calon 5, 0 Calon 6, 0 Calon 7, 0 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 5 10 Partai Hati Nurani Rakyat, 4 Calon 1, 4 Calon 2, 4 Calon 3, 0 Calon 4, 1 Calon 5, 4 Calon 6, 2 Calon 7, 1 Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 0 11 Partai Garda Republik Indonesia, 9 Calon 1, 4 Calon 2, 1 Calon 3, 3 Calon 4, 0 Calon 5, 0 Calon 6, 0 Calon 7, 1 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 8 12 Partai Amanat Nasional, 8, 8 Calon 1, 1 1, 5 Calon 2, 4 5, 0 Calon 3, 9 Calon 4, 2, 6 Calon 5, 4 Calon 6 3, 6, 2 Calon 7, 1, 9 Jumlah suara partai politik dan calon 9, 7, 3 13 Partai Bulan Bintang, 5 Calon 1, 5 Calon 2, 0 Calon 3, 2 Calon 4, 1 Calon 5, 0 Calon 6, 0 Calon 7, 1 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 4 14 Partai Demokrat, 3, 2, 3 Calon 1, 1, 1, 4 Calon 2, 1, 1, 0 Calon 3, 3, 7 Calon 4, 7 Calon 5, 3 Calon 6, 9 Calon 7, 1, 4 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 6, 4, 5 15 Partai Solidaritas Indonesia 1, 5, 5 Calon 1, 1 1, 1, 4 Calon 2, 2, 2 Calon 3, 3, 7 Calon 4, 3, 2 Calon 5, 1, 2 Calon 6, 1, 9 Calon 7, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 3, 9, 4 16 Partai Perindo 9 Calon 1, 1, 9 Calon 2, 3 Calon 3, 6, 1 Calon 4, 1 Calon 5, 1 Calon 6, 3 Calon 7, 0 Jumlah suara sah partai politik dan calon 9, 7 17 Partai Persatuan Pembangunan 5, 8 Calon 1, 3, 9 Calon 2, 5 Calon 3, 1 Calon 4, 2 Calon 5, 7 Calon 6, 1 Calon 7, 0 Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 1, 3 2, 4 Partai Umat 5 Calon 1, 1, 1 Calon 2, 3 Calon 3, 3 Calon 4, 1 Calon 5, 0 Calon 6, 0 Calon 7, 3 Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 6 5 Romawi Data suara sah dan suara tidak sah A Jumlah seluruh suara sah 1, 1, 6, 4 1 B Jumlah suara tidak sah 6, 6, 1 C Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1, 2, 3, 0, 2 Demikianlah pembacaan formulir model dihasil PPLN untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, PPLN Kuala Lumpur, Malaysia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Idam Ibu Bapak yang kami hormati Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil bulan suara untuk pemilu DPR Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur Bisa kita sahkan ya Ketua Ingin Bawaslu Oke silahkan Cuma sekedar pelirian Ini di daftar pemilih tetap Apa mas? Di daftar pemilih tetap Itu ada perbedaan mungkin ada penyelesaian di KPU Ya tadi ada salah input mas Makanya sudah dikoreksi ini tadi Karena tadi yang tertulis disini belum sesuai dengan yang di SKKPU Teng penetapan DBT PSU Makanya kemudian itu sudah dikoreksi langsung disini Oke makasih Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya Bismillah sah Ibu Bapak yang kami hormati Dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil bulan suara Untuk pemilu presiden dan wakil presiden Yang kedua adalah untuk pemilu DPR Dari Kuala Lumpur Mas Mbak tolong tayangnya jangan ditutup dulu Nah Dengan demikian Setelah digabungkan dengan Semua PPLN 128 PPLN Tolong dibuka paling kanan Mas yang jumlah akhir Supaya kita bisa sama-sama mencatat ya Untuk pemilu presiden dulu mas Pemilu presiden Ya 128 PPLN Saya bacakan saja ya Bapak Ibu mungkin bisa mencatat Untuk pemilu presiden Pemilu di luar negeri 128 PPLN Data pemilih DPT laki-laki 537612 DPT perempuan 827252 Total DPT 1364864 Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan Ketika PSU Kuala Lumpur PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447 ribu sekiannya Pengguna pilih yang hadir Dinaikkan mas Ya Pemilih yang hadir yang berasal dari DPT laki-laki 136890 Perempuan 232950 Laki-laki dan perempuan 369840 Pemilih yang hadir yang berasal dari DPT laki-laki 64415 Perempuan 49065 Laki-laki dan perempuan 113480 Pemilih yang hadir berasal dari DPT laki-laki 118221 Perempuan 86437 Laki-laki dan perempuan 204458 204658 Kemudian Bisa ditulis dan juga bisa difoto nanti ya dari sini ya Kemudian jumlah pengguna hak pilih dari DPT, DPTP, dan DPK Total laki-laki 319526 Perempuan 368452 Laki-laki dan perempuan 687978 Mas ke atas lagi biar bisa difoto Mulai dari bukan yang ini Nah Lagi-lagi-lagi Lagi Nah Silahkan kalau mau difoto Bapak Ibu Mas ke atas lagi biar bisa difoto Mulai dari bukan yang ini Nah Lagi-lagi-lagi Lagi Nah Silahkan kalau mau difoto Bapak Ibu Atau dikecilkan sedikit biar bisa Satu capture gitu Naik lagi Lagi kecilkan sedikit Nah Ya ini Bapak Ibu Silahkan Naik sedikit mas Bawahnya agak kepotong Ya Yang atas ini jumlah DPT-nya Kemudian yang huruf B adalah Yang hadir Pemilih hadir dari DPT, DPTB, dan DPK Sudah cukup? Baik Ya Naik lagi Ini untuk penggunaan surat suara Jumlah surat suara yang diterima Termasuk surat suara cadangan 2% dari jumlah DPT adalah 1393701 Surat suara yang digunakan 687978 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak atau keliru coplos 1552 Jumlah surat suara yang tidak digunakan Atau tidak terpakai Termasuk sisa surat suara cadangan 704171 Jumlah pemilih disabilitas Laki-laki 123 Perempuan 159 Laki-laki dan perempuan 282 Silahkan dipotret dulu Bapak Ibu Kalau mau mendokumentasikan ini Silahkan difoto Cukup? Coba dilihat ke atas Mas yang pemilih hadir tadi Pelan-pelan Pelan-pelan Ini Bapak Ibu kita cek ya Pemilih yang hadir Angka 4 687 978 Sudah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan 687 978 Lanjut Mas Ke bawah Data Data rincian mulian suara pasangan calon presiden Wakil presiden untuk PPLN Pasangan calon nomor 1 125 110 Pasangan calon nomor 2 2427 Berapa tuh? 871 Pasangan calon nomor 3 118 385 Ya Sebentar Bang Dinaikkan sedikit biar kelihatan nanti sah dan tidak sah yang bawah Sekalian Dikecilkan sedikit Mas Dibisarkan sedikit Lagi Dikecilkan sedikit Oke Jumlah surat Jumlah seluruh suara sah 671 366 Jumlah suara tidak sah 168 16612 Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 687 978 Sudah difoto Bapak Ibu Biar Cukup? Nah kita cek ya Huruf C itu Surat Suara sah dan tidak sah Totalnya 687 978 Ke atas Mas Cek dengan yang Nah ini Surat suara yang digunakan dan pengilihan hadir sama ya 687 978 Baik Selanjutnya untuk pemilu DPR Jumlah akhir Mas Dikecilkan Dinaikkan sedikit Mas Dinaikkan sedikit Oke Ya Untuk pemilu DPR Luar negeri Hasil dari 128 BPLN Jumlah pemilih DPT Laki-laki Ini dibesarkan dulu aja ya Ketika saya baca kurang jelas ya Nanti kalau mau difoto baru dikecilkan Mohon maaf Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki 538411 Perempuan 827 066 Laki-laki dan perempuan 1365 477 Pengguna hak pilih atau pemilih yang hadir Pemilih yang berasal dari DPT yang hadir Laki-laki 136 757 Perempuan 22 229798 Laki-laki dan perempuan 366 555 Jumlah pemilih yang hadir Pengguna hak pilih yang berasal dari DPTB Laki-laki 64420 Perempuan 49075 Laki-laki dan perempuan 113495 Tiga Jumlah pengguna hak pilih Atau pemilih yang hadir Yang berasal dari DPTB Laki-laki 118 101 Perempuan 86408 Laki-laki dan perempuan 406 509 Jumlah keseluruhan pemilih yang hadir Atau pengguna hak pilih Yang berasal dari DPTB DPTP dan DPK Laki-laki 319 278 Perempuan 365 281 Laki-laki dan perempuan 68 4559 Baik dikecilkan dulu mas Supaya bisa difoto Ya Sudah Bapak Ibu Baik lanjut Penggunaan surat suara Dibesarkan dulu mas Penggunaan surat suara Jumlah surat suara Jumlah surat suara Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih Karena rusak atau keliru coblos 2161 Jumlah surat suara yang tidak digunakan Atau tidak dipakai Termasuk sejak surat cadangan 706 946 Kemudian ke bawah Pemilih disabilitas Laki-laki 124 Perempuan 461 Laki-laki Laki-laki dan perempuan 585 Oke Dikecilkan untuk melihat yang atas tadi mas Terus 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 Naik lagi Sudah Silahkan Dikomentasikan Ibu Bapak Cukup Kita perbandingkan ke atas Pemilih hadir Pemilih hadir Total 684 Tujuan kami kesini Adalah melihat Sejauh mana Kesiapan Personil Dan Pergelaran peralatan Yang sudah Dipersiapkan oleh Teman-teman semua di lapangan Dan Yang Ketiga Tentu kami Ingin terus memberikan pelayanan Penjagaan kepada masyarakat Yang akan melaksanakan Penyampaian pendapat Khususnya Di KPU Pak terkait Masa proses rekapitulasi Sudah hampir selesai Malah targetnya tanggal 18 Lebih cepat 2 hari Di rencananya malam ini Apakah ada penambahan Pengamanan di depan gedung KPU Dan sekitarnya Khususnya Kawasan menteng Yang sudah dekat dengan istana Dalam rapat Kita sudah Membangun Tiga simulasi Tentu Kalau situasinya Landai normal Tetap kita akan Berlakukan situasi normal Tapi manakala ada Peningkatan eskalasi Tentu akan terjadi Penambahan-penambahan Personil Dengan mengedepankan Tindakan-tindakan Preemptif Dan preventif Itu Jumlah pasukan Nanti Pak Tori akan Menjelaskan secara teknis Karaops Polda Metro Jaya Akan menjelaskan secara teknis Bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat Bapak Sampai saat ini Eskalasi yang terjadi Di masyarakat itu Seperti apa sih Pak Kemudian nanti Semenjak Pengumuman Serta setelah itu Pas kanya itu Antisipasi seperti apa Pak Menina tahun lalu Terjadi Eskalasi masyarakat Yang cukup besar Dan terjadi Di malam hari Pak Itu seperti apa Baik Situasi sampai Dengan saat ini Berdasarkan Laporan yang kami terima Dari jajaran Alhamdulillah Situasi kondusif Situasi aman Polri malah Kecenderungannya sekarang Untuk Fokus juga Mengamankan Kegiatan Masyarakat Menghadapi Bulan Ramadan Dan tentunya Nanti akan terjadi Arus mudik Lebara Yang kedua Pengalaman tahun 2019 Menjadi pelajaran Buat kita semua Bahwa Kita semua Harus bersatu Menerima Apa yang telah menjadi Pilihan masyarakat Pilihan rakyat Jika ada hal-hal Yang terkait dengan Sengketa kepemiluan Ada jalur-jalur Penyelesaian Sengketa Melalui PHPU Di MK Kami juga sudah Menyusun Rencana pengamanan Untuk Mengawal Mengamankan Jalannya Rangkaian sidang Yang akan dilaksanakan Di Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Sengketa Hasil Pemilihan umum Pak Pak Spesifik Titik pengamanan Akan dilakukan Dimana saja Pak Terus kan Informasinya Akan ada Nunjuk rasa Tiga hari Berturut-turut Nah itu Apakah sudah Sampai Informasinya Ke Polri Atau sudah Ada pespiluan Pastinya Sudah kita Antisipasi Kita sudah Identifikasi Dan langkah-langkah Persuasif Edukatif Terus kita Kedepankan Ruang-ruang Untuk menyampaikan Pendapat Seperti disampaikan oleh Pak Kapolri Jika ada yang ingin Menyampaikan pendapat Ada yang protes Silahkan Sepanjang tidak Anarkis Kita akan terus Memberikan pelayanan terbaik Titik pengamanan Dimana saja Titik pengamanan Tentu Sama dengan Tahun-tahun sebelumnya Di Penyelenggara Pemilu Ada KPU Bawaslu DKPP Dan tentunya Terkait dengan Sengketa Pemilu Kita akan Mengamankan Mahkamah Konstitusi Dan manakala Ada masyarakat yang ingin Ke rumah rakyat Ke wakil rakyat Di DPR RI Juga Kita akan Menyiapkan pengamanan Di lokasi tersebut Terima kasih Rekan-rekan semuanya Saya mukanya Happy-happy semua ini Karena Ginting dan Jojo Juara ya Terima kasih Terima kasih Muter-muter Muter-muter aja Situasi Ya Terima kasih Siapa nih Pemilu Juga 760 Selanjutnya Pertanyaan nomor 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perluan suara partai 2420 Calan nomor 1 615 Calan nomor 2 629 Calan nomor 3 484 Calan nomor 4 383 Calan nomor 5 1186 Calan nomor 6 238 total perolahan suara partai dan calon 5-9-65 Partai nomor 8 Partai Keadilan Sejahtera perolahan suara partai 1-5-4-9-7 calon 1-2-2-4-2-9 calon 2-5-7-7-3 calon 3 Partai nomor 8 Partai Keadilan Sejahtera perolahan suara partai 1-5-4-9-7 calon 1-2-2-4-2-9 calon 2-5-7-7-3 calon 3-2-4-7-5 calon 4-2-6-7-3 calon 5-4-0-1 calon 6-1-3-3 calon 7-4-0-6 total perolahan suara partai dan calon 5-1-7-8-7 ya betul? betul selanjutnya partai nomor 9 Partai Kebangkitan Nusantara suara partai 3-1-5 calon nomor 1 1-6-2 calon 2-5-1 calon 3-9-1 calon 4-6-5 calon 5-3-1 calon 6-5-4 calon 7-4-4 total perolahan suara partai dan calon 8-1-3 3-3-2-3 terus partai nomor 10 partai hati noran rakyat suara partai 9-4-4 calon 1-7-5-1 calon 2-1-7-8 calon 3-3-7-3 calon 4-1-1-1 calon 5-1-7-5 calon 6-1-2-9 calon 7-7-1 total suara partai dan calon 2-7-3-2 partai nomor 11 partai garda Republik Indonesia perolahan suara partai 1-2-3-4 calon 1-4-3-6 calon 2-4-5-5 calon 3-2-6-6 calon 4-1-5-7 calon 5-8-2 calon 6-4-3 calon 7-3-8 total perolahan suara partai dan calon 2-7-1-1